Yesus adalah Allah manusia. Yesus adalah Tuhan manusia. Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Yesus adalah Allah anak yang menambahkan manusia untuk dirinya, sehingga Allah anak menjadi 100% manusia dan 100% Allah. Saya sengaja tidak menggunakan kata-kata Allah menjadi manusia atau Allah menjadi daging atau Allah menjelma menjadi manusia, karena kata-kata itu akan membuat seorang teolog atau filsuf Kristen mengalami kesulitan ketika menjelaskan, natur Allah dalam Yesus dan natur manusia dalam Yesus adalah tidak bercampur dan tidak berubah dan tidak terpisah. Kata-kata Allah menjadi manusia atau Allah menjadi daging atau Allah menjelma menjadi manusia adalah kata-kata yang selalu digunakan oleh teolog-teolog atau filsuf-filsuf di dalam agama Kristen. Allah anak diperanakan oleh Allah Bapak, Allah anak tidak dibuat oleh Allah Bapak, dan Allah anak tidak dilahirkan oleh Allah Bapak. Kata diperanakan tidak dapat dipahami secara fisik atau literal atau harfiah. Kata diperanakan tidak bisa diartikan dilahirkan secara fisik. Kata diperanakan adalah kata kiasan yang ada di dalam Alkitab. Yesus adalah Allah atau Tuhan. Yesus homousios dengan Allah Bapak. Homousios adalah satu substansi atau substansi yang sama. Jadi, Yesus, satu substansi atau substansi yang sama. Dengan Allah Bapak, Yesus adalah seratus persen manusia dan seratus persen Allah. Yesus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Yesus bukan setengah manusia dan setengah Allah. Yesus bukan manusia jadi-jadian. Yesus adalah manusia seperti kita. Yesus memiliki tubuh manusia seperti tubuh kita. Yesus memiliki atau mempunyai jiwa. Yesus memiliki atau mempunyai pikiran dan hati. Pikiran dan hati menetap atau tinggal di dalam jiwa. Pikiran dan hati ada di dalam jiwa. Yesus juga memiliki roh seperti roh yang ada di dalam kita. Perbedaan Yesus dan kita, manusia biasa, adalah, Yesus tidak dapat melakukan perbuatan dosa, kita dapat melakukan perbuatan dosa. Mengapa Yesus tidak dapat melakukan perbuatan dosa? Jika Yesus melakukan perbuatan dosa, maka kealahan atau ketuhanan atau natur Allah milik Yesus akan terikut atau terlibat. Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua natur, natur manusia dan natur Allah. Natur Allah dalam Yesus dan natur manusia dalam Yesus adalah, tidak bercampur, dan, tidak berubah, dan, tidak terpisah. Natur Allah dalam Yesus dan natur manusia dalam Yesus adalah bersatu dalam satu pribadi. Persatuan, natur Allah dalam Yesus dan natur manusia dalam Yesus, tidak membuat Yesus menjadi dua pribadi. Yesus adalah satu pribadi, Yesus bukan dua pribadi. Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan atau Allah. Yesus adalah Allah yang menambahkan manusia untuk dirinya. Supaya manusia mengerti tentang Allah yang menambahkan manusia untuk dirinya, Allah mengizinkan para filsuf menguasai zaman kekaisaran Romawi. Oleh Tuhan, bahasa Yunani juga diizinkan menguasai zaman kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Kristen banyak menggunakan filsafat dan bahasa para filsuf kuno. Bahasa Yunani dikenal sebagai bahasa para filsuf. Kekaisaran Romawi hampir menguasai seluruh dunia. Wilayah kekaisaran Romawi meluas ke Eropa dan Afrika dan Asia, Allah harus dimengerti dengan filsafat dan iman. Jika kita hanya mengerti Allah dengan filsafat, kita akan menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Jika kita mengerti Allah hanya dengan iman, kita akan memiliki ajaran sesat di agama kita. Jika kita mengerti Allah,